Intro Selamat malam, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Stephanie De Versta. Belum selesai pandemi corona dan penyebaran hepatitis akut misterius, dunia kembali digemparkan dengan penyebaran penyakit cacar monyet. Di negara Peru, pemerintah setempat melakukan penjagaan ketat di bandara dengan melakukan pengecekan dan tes kesehatan kepada para penumpang. Pemerintah Peru memperketat jalur masuk negaranya pasca dugaan penyakit cacar monyet yang menyebar di Eropa dan Amerika. Pemerintah setempat terus melakukan tindakan preventif untuk mencegah penyakit ini masuk ke Peru. Kementerian Kesehatan setempat pun melakukan pengecekan dan tes kesehatan terhadap sejumlah penumpang di bandara. Pemerintah Inggris, Portugal dan Spanyol melaporkan pasien yang diduga terinfeksi cacar monyet. Wabah ini meningkatkan kewaspadaan karena penyakit ini kebanyakan terjadi di Afrika Barat dan Tengah. Penyakit cacar monyet menjadi endemik di Afrika. Penyakit ini fatal pada 10 persen warga yang terinfeksi, tetapi pada sebagian besar kasus dapat disembuhkan dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Secara historis, cacar monyet di luar Afrika dikaitkan dengan perjalanan internasional dan impor hewan. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Stephanie Deversa, sampai jumpa.